hai 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 ini lagi ngecekin bayi kelinci nih kau tengok nih bayinya nih boleh dipegang-pegang gini boleh emang kenapa nanti dia takutnya terluka sama barisan tangan kita atau enggak nih ngecekin jadi kita itu memang setiap pagi harusnya kita ngecekin bayi kelinci nya kelinci nya ini udah nyusu apa belum gini tuh nih kalau ini kalau indukan yang menyusui bayinya nih ya nih perutnya nih mau meledakkan nah ini berarti indukannya menyusui bayinya tuh dan bayinya ini gendut-gendut nahi gemuk-gemuk nih susunya sama juga aku pengen eh jawab juga ada pertanyaan dari teman-teman gini Apakah bayi kelinci itu boleh dipegang soalnya ada yang bilang kalau dipegang nanti induknya enggak mau menyusui Nah itu kalau aku jawab itu mitos ya teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang pernah dapat jawaban kalau bayi kelinci itu enggak boleh dipegang itu mitos selama ini aku betenak kelinci setiap pagi selalu aku pegang bayi kelinci nya mulai dari dia lahir sampai anaknya besar jadi enggak apa-apa teman-teman kalau bayi kelinci itu kita pegang karena kelinci itu sudah tahu kalau dengan kita baunya tangan kita baunya kita itu enggak apa-apa ada pun teman-teman yang lain juga datang ke kandangku pegang bayi kelinci nya juga enggak ada apa-apa indukan tetap aja menyusui dan ada baiknya untuk teman-teman memang setiap pagi itu memeriksa bayi kelinci nya nah kan ada juga pertanyaan dari teman-teman gimana sih ngerawat bayi kelinci ngerawat bayi kelinci yang baru lahir sebenarnya teman-teman kita enggak perlu ngerawatnya soalnya udah ada indukan dari kelinci nya yang akan merawatnya kita sebagai pemilik kelinci nya kita cukup melihat apakah kelinci yang mau melahirkan itu tidak dalam kondisi stres tanda-tandanya kelinci yang mau melahirkan dan tidak dalam kondisi stres itu biasanya dia mencabuti bulu nah seperti ini kan dia mencabuti bulu dia sendiri biasanya bulu yang di daerah bagian bawah bagian dekat puting susunya itu dia cabuti dimasukin ke dalam kotak nesboknya kemudian dia lahiran di sana itu tanda-tanda kelinci indukan yang tidak stres kemudian setiap pagi teman-teman hanya perlu mengecek kelinci nya hanya perlu mengecek dipegang tidak apa-apa seperti yang aku pegang ini jadi dipegang kita cek kelinci nya apakah kelinci nya indukannya menyusui anakannya atau tidak kalau seperti yang ini nih teman-teman lihat nih nih ya nih bayi kelinci nya nih ini perutnya buncit-buncit banget nih ini artinya kelinci nya itu menyusui menyusu dengan induknya dan induknya menyusui anaknya nah teman-teman kalau mau kelinci nya ini indukan kelinci nya itu air susunya banyak nah teman-teman harus memberikan makanan atau nutrisi pakan untuk kelinci nya dengan baik nah biasanya di kandang aku itu aku pakai ini pakai kelin rabbit fish ini kelin rabbit fish ini baik banget ya teman-teman untuk indukan kelinci yang menyusui hamil dan juga untuk anakan kelinci jadi aman banget nah teman-teman tadi kan bisa lihat nih di next box nya ini nah bayi nya gendut-gendut kan gemuk-gemuk artinya air susu induknya melimpa sehingga anakannya kenyang-kenyang nah yang tidak boleh itu kalau nutrisi pakan yang kita berikan itu kurang jadi air susu indukannya juga kurang anakannya nanti tidak dapat susu tidak dapat asi dari indukannya dengan baik sehingga anakannya itu jadi keriput-keriput nah kalau anakannya keriput-keriput nanti teman-teman harus langsung ambil tindakan biasanya memberikan susu tambahan dari luar teman-teman bisa memberikan susu yang dibeli di petso-petso seperti itu ya teman-teman nah oke itu untuk jawaban dari teman-teman tadi gitu juga dad yang kau bilang tadi jadi kita tuh gak apa-apa kalau megang anakan kelinci yang baru lahir justru memang jadi kita memang harus setiap harinya harus megang kelinci dad jadi kita harus ngecek kelinci nya seperti apa kita ngecek indukannya juga apakah menyusui anaknya atau tidak jadi gitu ya dad ya jadi gak apa-apa kalau kelinci kita pegang itu juga untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan apakah mitos atau fakta kelinci masih bayi kalau kita pegang indukannya gak mau menyusui itu mitos ya teman-teman kalau aku jawab itu mitos selama ini aku selalu setiap pagi memegang anakan kelinci nya dan indukan tetap aja menyusui kayak gitu ya teman-teman mungkin itu aja karena tadi si dad videoin aku nanti aku tutup aja ya teman-teman kalau teman-teman ya ini yang pengen bertanya nih dimana sih beli kelin rabbit feed ini nah teman-teman bisa belinya di dandelion shop dandelion shop punya instagram, tiktok, tokopedia, shopee teman-teman bisa beli disana nanti aku kasih linknya di bawah ya teman-teman atau lihat di deskripsi ya untuk teman-teman juga yang mau bertanya terkait tentang peternakan kelinci atau tentang pemeliharaan kelinci teman-teman bisa di komen atau nanti bisa kontak instagramnya dandelion juga bisa teman-teman bisa bertanya disana nanti akan aku bantu jawab ya teman-teman ya karena channel ini ya memang kita memberikan edukasi untuk pemeliharaan kelinci dan juga peternak kelinci oke jangan lupa teman-teman subscribe ya dan juga bagikan ke teman-teman yang lain kalau rasanya video ini bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya daaah